Oke, jadi hari ini lagi ada berita menarik seputar investasi dan mobilisrik. Ini asiknya buat kita bahas. Kebetulan kemarin baru ada berita kalau salah satu pengembang mobilisrik di dunia yang cukup terkenal itu ada rencana mau diundang ke sini buat investasi di sini. Dipanggil langsung oleh tim presiden kita. Nah, coba deh membaca yang ditanya. Jadi tanggal dari CNBC Indonesia ya. Ah, sorry. Ini sih. Saya dari CNBC. Oke, paling basarnya presiden kita yang berhormat Bata Jokowi Dodol membuka percakapan lah. Intinya membuka komunikasi dengan CEO dari Tesla yaitu Bata Elon Musk. Saya berhormat Bata Elon Musk boleh gak ya? Mr. Elon Musk lah. Mr. Elon Musk. Mr. Elon Musk. Rasanya dikutip dari CNM Indonesia, Presiden Jokowi Dodol mengundang CEO Tesla Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia. Tak hanya di bidang mobilisrik, perlu diperhatikan. Bahkan Jokowi juga mengajak Tesla untuk menurut Indonesia sebagai lokasi bantalan peluncuran atau launching pad dari SpaceX. Seru banget sih kalau jadi. Kira-kira di mana ya, Kak? Ya, mungkin di Kota yang baru kalau jadi di Kalimantan. Di Kalimantan mungkin, namun masih luas ya. Dan, kalau besarnya sih, maksud dari pembukaan, dari pembukaan lagi, dari upaya untuk membuka komunikasi adalah, kita tahu, Tesla sendiri merupakan salah satu produser mobilisrik terbesar di dunia. Bahkan, mereka tuh sangat fokus untuk mengembangkan mobil tersebut. Untuk bisa nantinya digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia lah mungkin. Karena memang menyikapi, ya, mobil-mobil dari bahan bakar konvensional yang sudah mungkin bisa dikatakan dalam tanah putih itu bakal musib lagi. Karena memang mempertimbangkan sektor, sorry, mempertimbangkan faktor lingkungan, segala macam. Oke. Pada dasarnya, Tesla sudah membangun pabriknya di Cina ya. Kalau menurut informasi sih, di Shanghai. Dan menurut informasi juga, bahwasannya, Tesla sendiri di pabriknya di Cina sudah bisa memproduksi 250.000 unit mobil. Dan Elon Musk merencanakan untuk mengeksplor hasil produksi pabrik di Cina itu ke Eropa. Dan yang menariknya di sini adalah salah satu bahan baku dari baterai, baterai, atau sumber tenaga dari mobil istri tersebut, salah satu bahan bakunya itu diambil dari Indonesia. Oh, I see. Ya, you know lah, gimana. That, the opportunity mungkin. Itu lah, itu benar nggak bahasa Inggris? Iya, jadi emang basicnya, rencana utamanya memang buat bikin pabrik yang tadi disebutkan, kan. Pabrik nikel ya, kalau nggak salah. Iya, karena memang salah satu bahan baku dari baterai tersebut adalah nikel. Dan kita tahu Indonesia sendiri merupakan negara penghasil nikel terbesar dunia. Ini mungkin udah di sini ya. Iya, dan itu juga pernah dibahas sama Elon Musk di Twitternya dia. Dia pernah ngebahas tentang itu. Oh gitu? Iya, ngebahas tentang, saya lupa bunyinya gimana, tapi dia sempat bilang, Kanada dan Australia, kalau nggak salah. Cukup oke, Amerika produksi nikel buruk, Indonesia is good. Ya. Nah, mungkin setelah pemerintah baca Twitter itu, telfon, nggak lihat. Mungkin. Tepat nambahnya. Itu Twitternya apa? Nah, nanti search aja sendiri. Oh, oke. Itu bisa disertai sendiri. Iya, bisa disertai sendiri. Tapi itu, ada. Ada yang itu ya. Nah, terus yang menarik juga yang saya mau bahas dulu adalah tentang Elon Musk. Mungkin banyak teman-teman kita yang belum tahu siapa Elon Musk. Oh, iya. Kalau lu sendiri melihat Elon Musk itu, who is him? Sosok yang seperti apa sih? Sebenarnya, jujur ya, Kak. Saya sempat membahas sosok Elon Musk ini di blog saya yang dulu. Oh, iya. Bisa dibuka nggak? Bisa, bisa dibuka aja blognya. Jadi, saya melihat sosok Elon Musk ini adalah salah satu orang yang sangat visioner lah mungkin. Dia memiliki visi yang sangat besar ke depannya. Kemudian, bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa visinya itu sangat gila lah. Hampir tidak mungkin terrealisasikan. Dan we will see, ternyata visi-visi itu terrealisasi. Mulai terrealisasi. Mulai terrealisasi, ya. Terutama dari segi mobil listrik. Dan space X-nya itu. Tapi kalau saya sendiri melihat Elon Musk itu cukup simpel sih. Cara saya melihat Elon Musk itu adalah dari Marvel. Tommy Stark. Karena basicnya Tommy Stark itu adalah karakter yang terinspirasi untuk diciptakan dari real man-nya adalah Elon Musk. Jadi, Elon Musk itu ya, awal dari Tommy Stark itu Elon Musk. Ini banyak hal, banyak orang yang kenal Elon Musk segala itu. Walaupun gak semuanya tahu ya, kalau inspirasi dari Tommy Stark itu Elon Musk. Jadi, kalau bisa dibilang, kalau benar-benar Elon Musk nanti berinvestasi dan mulai berbisnis di sini, serius di Indonesia. The real Iron Man datang ke Indonesia. Kalau sebelumnya kan Iron Man cuma jadi main-main. Iya, tapi seorang tokoh fiksi lah mungkin. Iya, dan istilah Iron Man kan kemarin lagi ramai viral. Gara-gara yang tukang lo dading, jualan. Ah, Iron Man. Serasa seperti jadi Iron Man. Iya, iya. Nah, ini benar-benar Iron Man nih. Ini benar-benar Iron Man nih. Ini benar-benar Iron Man nih. Yang menginspirasi sosok Iron Man. Jadi, mungkin ya itu. Dan menurut informasi juga ya. Nah, ini mungkin blog saya bisa dilihat. Ini blog saya ismi maafatan. Dan saya memberikan judulnya Inspiring Elon Musk dengan segala rencana besarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat sih blognya. Di-search aja. Mengenai Elon Musk. Dan bisa dibaca lah. Bahkan sosok Elon Musk sendiri sempat masuk Pada top 100 most influential people in the world. Wah, dia termasuk 100 orang-orang yang berpengaruh ya. Iya. Influential. Iya, paling berpengaruh. Influential. Influential. Mungkin ya. Dan dia termasuk dari sosok itu. Sorry, sentang. Oke, kalau dari olah mas sendiri kan Lu sendiri udah meneliti. Bahkan udah sampai bikin artikel tentang dia kan. Nilai-nilai apa saja sih yang kayak lu dapetin nih dari dia? Pertama, pastinya adalah teguh trauma visi. Mungkin itulah yang kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dan keteguhannya dalam merehasiskan harapan dan mimpiannya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau melihat kabarnya seperti apa? Yes, it's part of them. Ya, itu salah satu bagiannya. Mas, saya pertanyaan yang mana nih? Dari Elon Musk-nya atau untuk mencapai visinya? Dari Elon Musk-nya itu dulu? Oke. Kalau dari Elon Musk sendiri yang benar-benar gue lihat adalah Merang benar satu, dia teguh pada visi sama tubuhannya. It's very good. Tapi yang kedua, yang kita benar-benar pelajari dari dia adalah Kerja keras dan keyakinannya. Terutama di kerja keras. Benar banget sih. Dia sempat share kan. Dia waktu tidurnya di dalam sehari cuma berapa jam. Dia kerja berapa jam dalam sehari. Benar-benar. Nah, hal-hal itu yang menurut saya gini. Kalau kita memang punya impian yang besar. Berarti kita juga harus berani bayar harganya. Oke. Itu kalau menurut gue hal yang paling apa ya. Patut kita contoh lah dari Elon Musk. Boleh. Back to the topic. Ini mungkin ya. Ya, kenapa kita tahu. Kenapa Elon Musk. Karena pada dasarnya ya. Rencana ini untuk membangun pabrik di Indonesia memang sebenarnya sejalan ya. Dengan seksinya industri otomatik di Indonesia. Karena pada dasarnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan mobil terutama. Juga motor ya. Itu sangat-sangat besar. Bisa dilihat dari data tahun 2019. Saya ini sih. Saya kutip dari betik ya. Eh bukan, sorry. Iya. Kutip dari betik.com. Oke. Bahwasannya pada tahun 2019 lalu. Penjualan mobil bermesin bahan bakar lah. Bahan bermesin bahan bakar. Berbahan bakar konvensional. Bensin ya. Oh iya. Itu mencapai 1.032.200 buah unit. Itu angka yang sangat fantastis lah. Dan tahun 2019 ini. Angkanya diketahui menurun. Dibandingkan sebelumnya. Tahun 2018. Saya disini tidak mendapatkan angka pastinya. Itu tahun 2018. Tapi menurun beberapa persen lah. Kalau gak salah sekitar. Kalau misalnya tahun 2018 itu. Sekitar 1,2 jutaan lah. Ini cuman kalau tahun 2019. 1.032.200 buah unit. Ini kenapa saya ambil datanya tahun 2019. Karena 2020 ini kan sekarang lagi COVID ya. Semuanya berbeda lah mungkin kondisinya. Walaupun kebutuhan masyarakat Indonesia akan mobil itu masih tetap sama. Masih sangat besar. Hanya karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga bisa dipastikan. Tinggal saja. Terusnya berarti masih drop lah. Seperti itu. Akan tetapi. Ini 1.032.200 buah unit itu adalah penjualan mobil berbahan bakar konvensional atau bensin. Bagaimana dengan mobil istri? Untuk mobil istri sendiri. Itu ada terbagi dari tiga lah. Tiga jenis. Yaitu ada hybrid. Plug-in hybrid. Dan mobil istrik berbasis baterai. Kalau kita tahu kan Tesla merupakan producent mobil listrik berbasis baterai. Dia berbentuk. Tidak ada hybrid. Koreksi kalau saya salah. Disclaimer dulu. Koreksi kalau misalnya saya salah koreksi ya. Kalau hybrid sendiri kan merupakan penggabungan lah. Penggabungan antara mobil konvensional dengan sistem kelistrikan atau baterai. Jadi kita masih bisa memanfaatkan bahan bakar bensin untuk mengisi bahan sumber tenaga bakar bensinnya. Di samping itu ada baterai juga. Jadi untuk hybrid sendiri memiliki penggabungan yang konsumsi bahan bakarnya yang sangat irik. Dan disini untuk hybrid angka penjualannya hanya 685 unit. Dan memang mobil hybrid sendiri di Indonesia pun belum begitu banyak ya. Yang saya tahu mungkin Toyota ya yang paling banyak mengeluarkan produk mobil hybrid. Salah satunya ada Toyota CHR. Ada Toyota Camry Hybrid. Ada Toyota Corolla Hybrid. Dan juga ada Toyota Alphard kalau nggak salah. Itu ada yang hybrid nih. Sementara untuk plug-in hybrid itu hanya 20 unit. Dan mobil listrik berbasis baterai yang benar-benar pure baterai itu bahagian besar sekali. Nah ini menarik nih disini. Ini kita, ini juga menarik untuk di nanti ya bagaimana kalau misalnya Tesla masuk ke Indonesia. Itu apakah bisa meningkatkan penjualan mobil listrik di Indonesia atau ya mungkin spagnan aja. Karena memang persepsi masyarakat Indonesia akan mobil listrik itu masih bisa dibilang masih tabu lah ya. Seperti itu. Ini gimana nih kabar yang melihat peluang disini? Atau mungkin bisa di, ini mungkin, apa sih namanya? Bisa disamput-peluangkan dengan customer behavior lah. Atau misalnya by behavior lah. Seperti apa? Ya jadi kalau menurut saya sendiri, masyarakat Indonesia kan memang basicnya burun beradaptasi dengan hal baru ini. Kalaupun ini sudah dimulai terhadap mobil listrik ini. Dan kita tuh kan tipikalnya gak suka yang ribet-ribet. Masalahnya adalah dengan konsep mobil listrik ini, dengan infrastruktur yang belum memadai. Misalnya kita dari Bandung ke luar kota, udah gitu di tengah jalan, bensin habis. Lebih tepatnya baterai habis. Nah gimana coba? Ya maksudnya, pertama emang infrastrukturnya belum terbangun buat mobil listrik di Indonesia. Selain infrastruktur pula, yang kedua juga, kepraktisannya juga masih belum applicable disini. Karena kalau kita kan dengan bahan bakar minyak ini kan, BBM, dimana-mana kita bisa selalu ada pertamina kan. Iya. Iya, pertamina ada di mana-mana lah. Benar-benar, benar-benar. Sebenarnya ini, untuk buat mid-charge listriknya dimana, sangat terbatas. Ya, istilahnya SPBL, stasiun pengisian bahan bakar listrik. Iya. Walaupun waktu itu saya sudah ikut seminar yang diadakan oleh PLN, BBM, masalah, PLN sendiri yang menaku sudah menyiapkan sesuai pengisian bahan bakar listrik ini, udah banyak di seluruh Indonesia. Iya, iya, iya. Katanya sih siap, sudah siap untuk menjadi basic infrastruktur buat mobil listrik di Indonesia. Benar-benar. Nah, cuma yang menariknya juga, ini kan bicara bisnis ya. Bicara bisnis, dan ini ada dua bebanan yang bermain di ranah ini. Nah, nanti bagaimana ini persaingan yang pertamina, apakah mereka akan bekerja sama? Atau mungkin kalau mobil listrik sudah mulai berkembang, di pendensin yang umum mungkin ada sport buat mobil listrik. Cuma masalah yang selanjutnya adalah, kalau nggak salah, mobil listrik itu dicasnya agak lama, Pak. Iya, agak lama mungkin. Ya, setahu saya ini agak lama. Agak lama. Sejam itu nyampe, kalau misalnya. Bisa, bisa. Saya kurang ini ya, mungkin teman-teman sekalian bisa mengeksplore lagi, seperti apa waktu pengisian mobil listrik, sebagainya. Setahu saya juga memang agak lama, sehingga paling cocok memang dicas itu ketika badan rumah, atau ketika di, misalnya di kafe untuk bekerja, atau misalnya di mal. Jadi mungkin, ini saran dari saya ya, pengembangan ke depannya, khususnya buat pengecasan bahan bakar, berarti penyedia jasa buat cas bahan bakar, cas ini ya, cas baterai. Tapi ini menarik, nantinya bisa jadi pembansi, kalau ya, kalau ini benar-benar beralih, pembansi ini juga bisa kehilangan fungsi. Jadi, apa ya, ini menunjukkan bahwa even di BUMN sekalipun, perubahan itu harus terus terjadi. Iya kan, kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Tapi, dengan 2019 penjualan masih nol unit, ya, ini yang menarik nih. Saya juga masih belum tahu, apakah Tesla masuk ke sini, dia mau jualan mobil, karena kemungkinan bisa tidak. Karena market itu belum kebentuk. Belum kebentuk market yang memang butuh, dan, apa ya, existing market kan nggak ada. Sedangkan dia sendiri ke sini, kalau nggak salah, kan buka pabrik ya, tujuan utamanya. Tujuan utamanya sih, buka pabrik. Tapi, saya kira, dengan memproduksi mobilnya juga sebenarnya, ini pelurangnya sangat luar biasa lah. Apalagi memang keseriusan bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan mobilistik tersebut, bisa dikatakan cukup serius. Bahkan di sini lah. Oke. Saya ngambil lah, di otomatif. Lihat, di otom, itu udah ada logulasi-logulasi mengenai mobil listrik. Bahkan sudah disahkan. Ini bisa dilihat di peraturan presiden nomor 55 tahun 2019. Tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi sendiri pada tanggal 18 Agustus tahun 2019. Dalam regulasi ini ya, di peraturan presiden ini berisi sekitar 37 pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan umum seputar kebarang listrik. Misalnya, regulasi terkait dengan PPN-BM atau bisa singkatkan dari pajak penjualan atas barang mewah. Oke. Wow, ini sih udah... Betul, betul-betulnya. Kemudian ada di peraturan pemerintah juga di nomor 73 tahun 2019. Oke. Yang juga sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2019. Dan regulasi ini sih, yang nomor 73, itu lebih menitik beratkan kepada bentuk bodi kendaraannya. Oh, right. Dan juga basis emisi gas buangnya seperti apa. Seperti itulah. Kurang lebih. Jadi kalau dilihat dari situ juga, aturannya itu baru 2 tahun belakangan ini ya? Ya. Ya kan, 2018 dan 2019 ada aturan juga untuk... Ya, benar. Benar seperti itu. Karena memang, kalau bisa, kalau kita lihat sih, kebutuhan Indonesia untuk memisir itu, secara pendapat saya pribadi ya, sudah urgent sih. Karena memang semakin meningkatnya penjualan kendaraan berbasis konvensional, berbasis bensin lah, itu sudah semakin meningkat dan terus-menerus meningkat. Tapi, faktor lain yang terkait, kita bicara langsung aja ya, lingkungan, sudah tidak menikmung lagi. Seperti itu. Dan, saya excited banget nih dengan kebatangan Tesla sebenarnya. Dan saya mengharapkan bahwasannya, Tesla datang ke Indonesia itu tidak hanya membangun pabrik untuk memproduksi baterai saja. Kenapa enggak sekalian aja dengan mobil istri yang seperti itu? Karena berbicara dengan, berbicara dengan masa investasi juga, seperti itu. Dan, informasi juga nih, potensi investasi untuk pabrik baterai dan mobil istri tersebut, juga cukup menggiurkan. Karena, karena dasarnya yang tertarik, bukan hanya Tesla. Ada beberapa perusahaan, seperti CATL, CATL itu yang berasal dari Cina, singkatan dari Contemporary Amperex Technology, atau disingkat CATL asal Cina. Kemudian, ada juga LG Chen, asal orang Selatan, dan juga Hyundai. Mereka juga tertarik untuk investasi di sini. Dan, jika digambungkan dengan Tesla juga, maka potensi investasinya itu bisa mencapai 20 miliar belakang. Atau 294 triliun. Nah, ya berbicara investasi lagi sih, Kak. Iya, benar. Menurut, Kak Bayu ini gimana nih? Peluang-peluang ini nih. Ya, jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia, segala aspeknya. Karena kan kita lihat salah satu strategi utama bangsa kita dalam faktor ekonomi sekarang, itu memperbaiki infrastruktur, lalu kemudian meningkatkan investasi asing. Itu sudah sejalan, kan? Dengan infrastruktur yang baik, investasi asing juga akan masuk dengan baik. Nah, menurut saya untuk khusus tentang hal ini, memang sudah sejalan, dan memang arahnya sudah baik. Cuma yang perlu kita telah juga, nantinya seberapa banyak orang yang bisa memanfaatkan peluang ini. Dan apakah lebih banyak orang di Indonesia yang menerima manfaatnya atau tidak? Dari segi bisnisnya ya. Kalau misalnya dari segi mobil listrik berkembang di Indonesia, karena kita tahu manfaat besar dari mobil listrik itu, salah satunya adalah menekan emisi karbon ya. Dan memperbaiki, at least memperbaiki polusi udara yang ada, juga memperbaiki polusi suara ya, kalau polisi tidak perlu diperbaiki. Nah, perbaiki polusi suara yang cukup parah juga di jalanan Indonesia ini. Kalau dari segi industri mobil listriknya, terutama mobil listrik menggantikan mobil konvensional, tidak secara utuh, tapi perlahan-lahan, saya sangat suju dan itu menurut saya itu bagus. Tapi yang kedua adalah, dengan digadikannya Indonesia, negara, salah satu negara yang bahan dasarnya dibutuhkan untuk bekembangin mobil listrik di seluruh dunia. Menurut saya ini kesempatan yang juga harus dibuka pada pengusaha-pengusaha kecil dan anak tujuh bangsa kita juga. Benar, benar, benar. Ya kan, mungkin pemerintah perlu membuat skema-skema tertentu di mana mengizinkan dan membuat skema ya misalnya dari awal produsen paling ujung sampai ke Tesla-nya misalnya itu ada perusahaan-perusahaan dari Indonesia yang ikut bermain di sana. Mungkin gimana caranya kita bisa ikut andil, ikut serta dalam pertandingan di industri mobil listrik ini. Kalau menurut saya itu sih yang penting sih buat diangkat isunya. Saat mobil listrik ini nanti berkembang di seluruh dunia, Indonesia itu punya peran di mana? Apakah hanya sebagai penyedia sumber paling kanan, sumber paling dasar, kiri atau kanan? Oke, sumber paling dasarnya aja. Apakah sumber paling dasarnya aja atau ikut ikut dalam hal mentroduksi sampai menjadi sesuatu terus ikut menjual. Nah, kontribusi kita nanti sih jawab apa? Iya sih. Iya kan? Yang terpenting memang sebenarnya sebenarnya Indonesia ikut berperan aja. karena memang gini ya, mobil listrik itu sebuah inovasi yang sangat luar biasa, besar di dunia lah. tapi yang terpenting juga dalam menikmati dengan adanya mobil listrik ini, apalagi dengan adanya peluang dan tesla. saya kira Indonesia harus berperan sangat besar. ikut andil, kalau bisa, 80 persen lah ambil dari Indonesia untuk bisa mengembangkan mobil listrik ini. Apalagi dengan pabriknya bisa dibangun di sini, ataupun produksinya bisa dilakukan di sini, bahan bakunya juga salah satunya berasal dari sini. ini kesempatan sangat besar bagi Indonesia untuk ya berbicara lah. Dan ikut andil dalam mengembangkan mobil listrik di dunia. Seperti itu sih kalau pendapatan saya pribadi ya. Tapi, nah, ini menarik nih. Menarik nih. Berbicara investasi yang akan dilakukan tesla di Indonesia. Tapi kebayu perlu tahu juga nih, bahwasannya sudah ada loh beratang-beratang mobil listrik hasil karyana kebangsaan. Oh, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Jadi, ini gak perlu dari tesla kalau ini bisa baca-baca gitu ya. Enggak juga ya, maksudnya enter di industri sebenarnya udah. Kita udah pernah enter di industri ya. Oh, ini agak jendir ya. sebenarnya sudah ada loh. Sudah ada. Sudah ada. Dan, ini, sudah banyak sekali. Sementara ini saya ngambil dari titik peningis ya. Sudah ada delapan. Mobil listrik yang dikembangkan hasil karya anak bangsa. Sudah ada delapan. Itu seriusnya baru tahu loh tentang data ini. Bisa disebut gak? Satu-satu baru. Yang pertama ini Bagaimana sih delapan itu? Yang pertama ini ada mobil listrik milik Ahmadi. Oke. Saya bacain aja langsung ya. Boleh, boleh. Mobil listrik bernama Ahmadi diperkenalkan oleh Bahlan Iskan. Oh, Ahmadi itu nama mobilnya. mobil listrik inovasi enak bangsa. Karena memang itu sangat penting lah pokoknya. Dan mobil listrik buatan lokal ini pernah diimpikan bisa bersahin dengan merek merek internasional. Mobil-mobil dari apa? Mobil-mobil dari Jepang terutama. Yaitu Toyota apa segala macamnya. Oke. Dan diperkenalkan pada Juli 2012. Ahm. Oke. Diketahui mobil listrik ini made in depok. Muridmi made in depok. Menarik sekali. Dan diperkakas diprakasai oleh PT Sarimas Ahmadi Pratama. Oke. Jadi mungkin nama mobil listrik Ahmadi itu diambil dari nama PT-nya yang produksinya. Dan milik dan diproduksi oleh dirancang oleh Baset Ahmadi. Oh, ternyata memang dan beliau merupakan lulusan ITB. Oke. Yang kedua adalah Tujuk Si. Balan Iskan lagi-lagi Balan Iskan ya. Balan Iskan juga memperkenalkan mobil listrik bernama Tujuk Si. Yang merupakan hasil dari hasil karya dari Danet Suryatama. Dan diperkenalkan pada 23 Desember 2012. Mungkin bisa dilihat nih Tujuk Si ini Sami-Sami Ferrari lah. Mungkin Kak Baim mau lihat mungkin fotonya Sami-Sami Ferrari. Oh iya. I can see that. Dan yang ketiga itu adalah Selo. Selo. Iya. Nama mobil listrik itu ada Selo. yang diperkenalkan lagi-lagi oleh Bapak Dala Iskan. Dan jadi ini dulu mungkin ya karena memang perhatian Bapak Dala Iskan terhadap perkembangan mobil listrik di Indonesia hasil karya bahasa memicu untuk individu-individu yang lain atau pihak-pihak yang lain untuk mencurahkan mungkin ya mengimplementasikan kasih karyanya melalui mobil listrik tersebut. Oke. Siapa yang nanya? Itu cuma tahun 2012? 88-nya diperkenalkan. Selo 2013. Selo 2013. Itu oleh Pak Dala Iskan juga di support. Pak Dala Iskan. Next. Selanjutnya? Gendis. Gendis. Dan lagi-lagi ini Dala Iskan. Oke. Itu tahun yang berapa? Tahun 2013. Dan sempat dipamerkan di KTT APEC. KTT APEC di Bali. Di Nusa Dua-Dua. Oke. Dan merupakan hasil dan dirakit merupakan hasil modifikasi dan dirakit juga di Yogyakarta. Di Yogyakarta kalau Gendis ini. Oke. Ada mobil listrik di Lipi. Lipi ya. Jadi sudah ada sebelumnya ada Tutuksi ada Ahmadi ada Selo ada Gendis akhirnya pihak pemerintah pun bikin ya. tacu untuk membuat mobil listrik. Itu milik Lipi. Tahun 2013 dan kendalaan listriknya itu bernama Hefina. Hefina ada dua varian bentuk ya ini bentuk sedan dan satu lagi adalah bis. Bahkan ini bisnya itu diperuntukkan untuk executive meeting. Sangat luar biasa. tapi ini kenyataan-kenyataan ini sudah beroperasikah di Indonesia atau belum. Itu yang perlu kita tahu sih. Nah ini kita bahas setelah ini. Oh iya nanti kita bahas. Mungkin ini ini seru sih. Kemudian ada mobil listrik ITB. Mobil listrik ITB itu berbasis prototype hasil dari inovasi dari anak-anak tentunya ada anak-anak mahasiswa-mahasiswa ITB pada tahun 2016 lalu. Dan ini meribatkan ratusan tenaga ahli loh. Ini gak main-main anak-anak ini tercipta. Bahkan meribatkan juga profesor juga mahasiswa lintas jurusan dan fakultas juga pastinya. Kemudian ada mobil anak bangsa yang diprakarsali oleh kata mobil anak bangsa atau MAB. Mereka menciptakan sebuah bis listrik dan diperkenalkan pada tahun 2018 lalu. Bahkan mobil ini sudah beroperasi dan diuji coba di kawasan Bandara Sokabahata. Dan yang keterakhir adalah mobil listrik Kasuari mobil listrik Kasuari ini hasil karya dari mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dan pembuatan mobil listrik ini 80% dari semua komponen itu adalah hasil karya anak bangsa dan sudah di uji coba ke link Indonesia ini sebenarnya sudah sangat luar biasa ini produksi mobil listrik yang karyak bangsa dan pertanyaannya adalah kemana mereka semua ya bagaimana ya saya melihat ini seperti lama pemerintah itu memang sangat sangat mengutamakan investasi asing dan yang Indonesia terjadi lagi di mobil listrik memang saya sangat mendukung lah kalau misalnya membuat Tesla yang datang ke sini dan apa sih namanya membangun pabriknya membangun produksinya untuk mobil listrik dan akan berpengaruh positif mungkin yang terdepan untuk industri otomatik di Indonesia tapi lihat ini ada 8 mobil ya tapi gini ini kalau moodboy karena basicnya kan 8 mobil ini masih prototyping mungkin sudah banyak yang dicobakan jadi secara prototyping juga itu prototype yang berhasil kita bisa lihat kalau oke this is a good prototype ini bisa dijual pertanyaan selanjutnya adalah bikin prototype itu mudah tapi produksi massal itu 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 sulit kalau kata Elon Musk kalau kalau lihat dari kondisi dari bisnis saja let's see contohnya Gojek saja Gojek kan disebutkan bahwa itu adalah perusahaan bikinan anak bangsa dan Gojek bisa bersaing dengan Grab dari luar negeri Grab itu dari luar negeri bahkan Uber juga Uber kalau gak salah di luar negeri pertama kali berarti di industri perusahaan dari anak bangsa ini akhirnya bisa bersaing dengan perusahaan lain nah berarti kan kalau saya lihat sudut pandangnya it's not all about pemerintah pemerintah kan fungsi utamanya adalah menyediakan iklim dan situasi yang cocok untuk kita berperang untuk kita bertarung dengan perusahaan lain nah yang saya cermati itu 8 bisnis ini atau 8 perusahaan yang menciptakan prototype ini apakah mereka bisa mengkapitalisasinya sebagai bisnis atau enggak atau kan mereka memang kebanyakan ilmuwan atau ya bisa dibilang apa ya engineer yang memang bisa bikin mobilnya tapi kalau kita bicara market kapitalisasinya itu different things apalagi masalahnya adalah dengan mobil sergini infrastructure belum siap jadi kalau saya lihat dari sisi bisnis buat bisnis dengan infrastruktur yang belum siap ini startnya di R&D research and development start di R&D sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama atau at least mereka sudah punya capital dan mereka sudah berjalan dengan sangatlah malachi misalnya Toyota Hyundai tadi kan nah mereka bisa menyiapkan mobil listrik ini perlahan-lahan begitu infrastruktur jadi mereka langsung enter the market gitu jadi kalau dari segi bisnis mobil listrik ini memang kalau kita bicara mau mengangkat anak bangsa sebagai developer mobil listrik itu memang cukup pelik laksin kita anggap pemerintah mau membantu mobil listrik buatan bangsa nah pertanyaannya adalah membantu dari segi apa ya kan kalau misalnya mobil ini ingin dimajukan untuk bersaing dengan reksi brand-brand ternama Honda Toyota yang paling penting adalah orang-orang bisnis dibaliknya kebanyakan maksudnya kalau misalnya bicara tim creator mobilnya oke kita bisa bikin lomba misalnya CTB misalnya coba konsep coba bikin mobil listrik yang menang dapat hadiah bakal ada banyak konsep untuk pembuatan mobil ya kan tapi untuk membuat itu menjadi suatu bisnis menjadi sebuah brand yang benar-benar selling menjual nah itu kita benar-benar banyak pertimbangannya dari segi pertimbangan pasar pertimbangan finance nah itu sih sebenarnya ya jadi itu itu bahan pemikiran buat kita juga kalau ini menarik peluangnya gimana-gimana kenapa gak di dibina mungkin gak di proses dibina tapi gak ada kabarnya contoh ya mungkin misalnya ahmadi kemudian ada tuk suci tuk si atau mungkin selo mereka itu adalah produksi-produksi yang mungkin menurut saya ini sudah terabaikan potensi mereka sangat besar tapi sayangnya pemerintah melihat memandang mereka itu sangat tabu padahal dengan alasan dibalik alasan itu adalah mungkin it's talk about the business gitu apa misalnya peluangnya atau misalnya tadi yang seperti sudah jelaskan panjang lebar seperti itu tapi kenapa sih kenapa gak dibina gitu karena memang mungkin ini bicara bukan hanya di mobil listrik aja loh bukan hanya di mobil listrik tapi di bidang-bidang lain karena ini seperti sudah penyakit lama seperti itu SMK SMK waktu itu sempat bukan SMK atau ya SMK sempat dibilang tidak lulus uji emisi tapi apa perlaku dari pemerintah waktu itu ya waktu itu nanti sudah aja dia bilang tidak ada tidak lulus uji emisi dan tidak dilakukan apa-apa ini ya kenapa tidak dibina tidak diberikan fasilitas tidak diberikan apa jadi goalnya adalah kita berdaulat apapun itu mobil kita berdaulat misalnya produk-produk lain kita berdaulat segala macamnya kita berdaulat seperti itu kalau ini hal yang menarik ini hal yang menarik buat kita disusin karena juga salah satu concern saya juga adalah gini kalau kita bicara pembinaan pemerintah itu bukannya tidak melakukan pembinaan karena tiap BUMN sendiri itu punya mitra binaan di bawahnya ya kan Telkom punya mitra binaan Lexi PLN Pertamina juga punya mitra binaan dan kementerian juga punya UMKM binaan di bawah mereka ya kan tapi yang saya lihat karena saya juga selaku kontributor bukan kontributor juga ya maksudnya yang berada di industri lah di industri UMKM juga di industri pembinaan di konsultan saya lihat adalah kurangnya fokus untuk membina produsen salah satu masalah di Indonesia adalah distributor itu perannya dan keuntungannya terlalu besar sehingga kadang produsen itu mati distributor jadi kadang pembinaan itu ujung-ujungnya tidak begitu kena ke produsen padahal kalau manusia yang perlu banget dibangun oleh bangsa Indonesia terutama itu para produsen di berbagai produk tidak hanya produk mobil ya banyak gitu di berbagai hal yang memang kita bisa produksi sendiri lihat sih kasarnya batik aja batik produksi Indonesia sama Cina itu murahan Cina dan beberapa distributor kita ngambil dari Cina buat jualan batik di Indonesia kita bisa distribusi karena kalau bagi orang yang disisa distribusi ya import adalah pilihan and it's fine nah semua orang kan punya peran sendiri di Indonesia tapi kalau saya lihat masalahnya adalah memang pemerintah belum fokus pada pengembangan sektor kondisi gitu jadi maksudnya bentuk pembinaan bantuan-bantuannya itu ya masih menyeluruh terhadap UMKM yaudah dan juga masih belum terlalu efektif untuk ngebikin sektor produksi ini bisa bermain di pantas nasional atau global bahkan belum efektif kalau saya pembinaan pembinaannya pembinaannya belum efektif pertama pembinaannya belum efektif yang kedua sektor produksi juga belum difokuskan untuk dikembangkan secara masif karena sektor produksi belum ada rencana untuk dikembangkan ya yang kayak gini kayak gini start di prototab semua karena kalau ingin mengembangkan perusahaan semacam ini buat bisa bersaing di pantas global eh maaf nasional lagi ini sangat-sangat sulit sesulit gila sulit banget di Indonesia di Indonesia sulit banget di Indonesia sulit karena bisa dibuang apa ya ini kan ilmu engineer R&D ini ilmu engineering mungkin para penemunya ini perlu mencari para pengusaha-pengusaha yang profesional atau bahkan open bidding-nya sekalian open bidding di kalangan investor Indonesia yang mau mengembangkan ya kita kenal ada ada pengusaha-pengusaha ya CT misalnya gitu di open bidding aja ke mereka misalnya kalau dahlaniskan punya banyak teman-pengusaha ada prototyping kita open bidding kita kembangkan bisnis ini di Indonesia dan pemerintah juga kalau bisa sih sedikit lebih berat sebuah keperusahaan inderi Indonesia misalnya kenapa kayak gitu karena kita lihat Korea Selatan aja kita bicara Korea Selatan kita bicara Samsung sekarang juga ada LG ada tadi apa Hyundai kan nah Korea Selatan itu sangat fokus menjadikan brand dalam inderi menjadi brand global yang ditakuti kayak gini lah kita tiap kita nonton film-film drama Korea pasti ada brand dia kan yang ketempel di otak kita dan kita dan produknya ada loh di Indonesia yang kita bisa beli jadi sinergi kebayang gak sih industri film sinergi dengan Galaxy Samsung dengan industri dia di kalau Samsung malah bicaranya gak hanya di HP di segala hal ya Samsung punya market masih belum lihat itu pemerintah mendukung sinergitas dalam pengembangan brand produk Indonesia gitu jadi kayak kita tuh terlalu bangga dengan brand asing dan bahkan apalagi kalau pemerintah Indonesia terlalu bangga karena mungkin dapet keuntungan yang besar ya dengan infiltrasi asing kok luntung ya mungkin kan mungkin ini kita asumsi aja baru saya pengen nanya kita bicara asumsi aja kalau untuk mengembangkan brand lokal yang ada investasi keluar duit tapi untuk mengembangkan investasi asing masuk ke Indonesia atau memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia itu mendatangkan uang ya kan dengan sistem demokrasi kita dimana tiap tim tiap tim pemerintahan bekerja beberapa tahun sekali 5 tahun 10 tahun let's see ya mereka mungkin memilih lebih baik memasukkan uang daripada menuahkan uang buat kas medara misalnya gitu itu itu salah satu contoh aja tapi sistemnya udah salah sebenarnya kalau misalnya di sini enggak kalau itu kita terlalu panjang soalnya ini ironis banget kalau menurut saya seperti yang Kak Balin bilang tadi yang merupakan yang mungkin sekarang ini lebih menurut pemasukan daripada kita investasi tidak menginvestasi lah karena memang pada dasarnya untuk melakukan pembinaan kepada produsen-produsen asal Indonesia sendiri let's say rakyatnya sendiri berarti pemerintah itu harus melakukan investasi dan kalau saya kalau saya belum kritik ya secara pribadi ini bukan tidak bisa tidak menuntukkan atau tidak atau menuntukkan bukan masalah tidak menuntukkan bukan masalah tidak bisa tidak bisa atau misalnya bukan masalah mudah atau sulit tapi malah atau tidak ya ya itu menarik sebut tanggang dari Al menarik banget tapi satu hal yang perlu dicermati kalau menurut saya baik lagi menurut saya pembinaan itu sudah dilakukan pembinaan itu sudah dilakukan even produk-produk ini kan lahir karena binaan salah satunya Bapak berarti kan memang pembinaan itu sudah ada di Indonesia ya kan dan tetapi mungkin masukan dari kita adalah pembinaan ini dilakukan secara lebih terarah dan terukur terarah, terukur, komprehensif apapun itu tapi yang penting tepat sasaran karena masalahnya dengan banyak bentuk pembinaan di Indonesia karena salah satunya saya juga pernah jadi mitra binaan salah satu WMKM yang saya kerjakan waktu dulu waktu masih kuliah 1 kita pernah dibina which is good gitu maksudnya bagus yang dilakukannya tapi kayak untuk mengupgrade pemikiran untuk membuat para pengisian kecil ini punya pemikiran sehingga bisa membuat perusahaannya jadi skala nasional at least itu kan perlu proses dan menurut saya pemerintah juga perlu memuka diri terhadap ekspor-ekspor di luar sana yang memang pekerjanya adalah membina masyarakat lebih tepatnya membina wangkaan karena saya lihat yang saya terima sendiri belum maksimal nah itu aja itu hal-hal yang pembinaan ini udah ada belum maksimal tolonglah gitu nah yang kedua nah yang kedua itu yang tentang investasi saya sedikit membela saya sedikit membela karena poinnya gini kalau memang kita pengen cepat cepat dalam hal fokusnya misalnya ke polusi udara misalnya menekan emisi dengan cepat ya memang kita harus berfokus pada keputusan-keputusan yang mempercepat industri ini berkembang barulah UNKM Indonesia kita bantu buat masuk ke industri dan seolahnya it's not that totally wrong gitu maksudnya apa yang dilakukan saat ini gak benar-benar salah juga walaupun masih banyak ya masukan ya dan masih banyak kali misalnya berbaik gitu tapi kayak ya memang percepat aja dengan Tesla masuk dengan brand-brand masuk yang penting marketnya terbentuk ini Tesla masuk ini kalau menurut kebaik ini sebuah peluang mungkin saya taruh semua pernyataan saya sebelumnya yang tadi saya bilang adalah Tesla positif segala macem sebagai peluang coba saya tarik dulu untuk mengutarakan pertanyaan ini Tesla ini peluang atau akan mengatikan kalau misalnya pribadi Tesla peluang karena kita butuh contoh yang terbaik untuk kita ikuti dan bersaing di pasar yang baik maksudnya udah kalau emang ya menimbulkan tempat titip lah masuk tempat titip iya dong iya dong kalau Tesla udah masuk enter di industri disini mobil-mobilnya ya kita walaupun mungkin secara investasi di Indonesia susah ya peluang sistem auto itu bertabak angkot gimana tapi ya kalau misalnya itu benar-benar bisa berkembang di Indonesia it's very good kenapa? karena kita punya role model sekali lagi di bangsa Indonesia kadang butuh role model dan begitu ada teknologi ada contoh mungkin ke bayu sebelum-sebelumnya misalnya dari sektor atas sektor atas gojek aja gojek kan role modelnya ada orang pinter bisa bikin gojek lebih besar pakai isu nasionalisme akhirnya bisa berkembang lebih besar ya maksudnya dan orang-orang pinter Indonesia dipanggilin yuk support industri ini CEO-CEO jenis kita banyak tapi kan gojek sebentar ya gojek itu ala itu bergerak secara swasta ya secara swasta kalau analisis gue juga secara swasta kecil-kecilan dulu Pak di website kalau gak salah iya kan saya juga dulu sempat baca beritanya mendengar pisahnya yang salah satu driver gojek nomor satu nomor satu itu pertama kali daftar bahwa sebenarnya dulu ya gojek itu beliau daftarnya itu di sebuah ruko dan sebelumnya itu via SMA segala macam nah ini yang menarik maksud gue gini arahnya gimana caranya pengusaha melihat industri ini itu sebagai startup industri ini tempat yang menarik untuk bermain sebagai startup Elon Musk itu startup kan kalau kita bicara Tesla startup Tesla itu startup dia website very beautiful dan saya rasa maksudnya programmer Indonesia juga smart smart kok pengusaha Indonesia baik yang smart even pengusaha copy aja baik yang lulusan AS 23 very smart nah gimana caranya kita membuat iklim ayo kita bersaing di industri ini dan karya Indonesia akan sedikit lebih dibantu dari pemerintah mungkin kalau pemerintah mau sedikit nekat seru gitu seru seru gitu misalnya prototyping itu menurut gue itu gak dijadikan startup iya kan gak dijadikan Tesla nah pertanyaannya lebih penting mana yang bisa bikin prototype atau orang yang visioner kan itu balik kita punya gak pengembang teknologi yang visioner di Indonesia saya kira ada tapi memang panggungnya tidak diberikan antara panggungnya tidak diberikan atau dia tidak cukup kuat melihat naik ke atas Tesla dari awal juga gak dikasih panggung Tesla juga dari awal gak dikasih panggung gojek juga di awal dikasih panggung gak ya gak terlalu biasa aja pemerintah Indonesia kan gitu aja biasanya berarti kan dari sudut pandang para pengusahanya itu itu sih masukan saya awal saya mau tidak dikasih panggung oh iya tadi saya bilang kan mungkin dia dianggap banyak orang orang gila iya kan jadi Ari strong enough buat menjadi awal maksnya Indonesia di industri ini ada gak pemainnya yang memang menggebu-gebu berapi-api dan dia secara terang-terangan bilang Indonesia telah bantu saya semua bikin media industri atau at least simple aja gak usah mobil biasa deh mobil biasa deh mobil biasa aja kenapa sih kita gak pernah main di produsen kita selalu main di levelnya distributor gitu gitu sih itu yang mungkin bahan renungan juga karena basicnya saya sebagai pedagang bagi dulu juga main di seribu sih pak gue memang dari segi kalau dari Indonesia produksi sama distribusi untung banyakan distribusi dan lebih mudah dibantu pemerintah juga lebih mudah buat extra impor segala macem cuma fokus nyurus distribusi tapi begitu jadi produsen begitu jadi produsen adanya investasi kadang belum menurut tapi itu kan renungan buat kita semua juga belajar dari Tesla belajar dari peluang ini menurut gue sih kenapa enggak kita bermain sebagai produsen di Indonesia di bidang apapun dan salah satunya lebih misik nih karena ini peluang yang baru berarti ini kan kemudian pertempuran yang baru nih ya let's go lah gitu oke ini ada yang menarik ya saya sedikit merangkum semua terutama saya tertarik banget dengan kata-kata abayu seberapa besar seberapa banyak orang yang memiliki visi besar sepertinya orang mas yang mencari panggungnya sendiri kurang lebih seperti itu nah saya ingin menutip ini dari otosya.com adalah seorang yang bernama Ricky Elson Ricky Elson dia sebentar lah saya baca sebentar Ricky Elson adalah pencipta mobil listrik mobil listrik yang bernama ini atau yang bernama ini atau ya sebentar suruh 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 ini sebentar sebentar aduh ini agak panjang nih sebentar sebentar oke oke gak apa-apa tapi overall Ricky Elson ya nama ini ya Ricky Elson dia salah satu yang bikin 8 produk tadi bukan saya gak demikian namanya tadi sebut selo oh selo dia pencipta selo waktu itu yang sempet diperkarsai oleh dalam Iskar oke dia ini sebenarnya beritanya ini dikutip pada tahun 2017 pada saat itu dia menyikap ikut menanggapi pernyataan Bapak Presiden Jokowi Dodo yang mengatakan bahwasannya di luar sana ini orang sudah berpikir jauh coba lihat ayam nas dia berpikir mengenai kendaraan super cepat super cepat hyperloop tesla dan space intinya Presiden Jokowi Dodo juga menekankan bahwasannya ada nih sosok di luar sana di luar di sana yang memiliki visi yang sangat luar biasa dan menekankan di situ adalah mobil listrik oke which is tesla ya gimana gak genduk sih sebenarnya sebagai seorang Vicky Elson dia adalah seorang pencipta mobil listrik yaitu selo dan paling besar dia ya dia disini mengungkapkan dan menyampaikan kelukesannya dia pun facebook milik pribadi dan merespon pastinya Presiden Jokowi Dodo tersebut bahwasannya disini dia menuliskan Vicky Elson ini menuliskan yang terlambat baga Presiden Republik Indonesia kami maafkan kami-kami yang berpikir lambat ini lambat memikirkan kendaraan listrik lambat memikirkan energi baru yang terbarukan dan yang lain-lain intinya postingan di facebook ini menyatakan postingan ini merupakan satire kembali kata Presiden Jokowi Dodo yang mencontohkan seorang yang di luar sana padahal di Indonesia sendiri ada si sosok Vicky Elson yang sudah menciptakan yang namanya mobil listrik yang namanya selo yang bahkan waktu itu sempat di gaumkan yang sempat diperkenalkan juga oleh Bapak Dahlah Iskar selaku selaku menteri BUMN ini seperti apa kayaknya bukan bukan orang Indonesia yang tidak bisa mencari panggung tapi seakan pemerintahnya yang tidak mau memberikan panggung itu seperti apa Kabayu ya ini kita mendekati tuasing-tuasing setmen karena gini tapi saya pengen undang Ricky Elson ke podcast ini mungkin nanti kita ajak kita telpon kita ajak mobil kan kita juga tertarik banget dengan isu teknologi dengan pengendangan bisnis ini tapi yang saya lihat pertama adalah ga bisa dong nyamakan diri dengan Elon Musk karena Elon Musk sendiri sudah membuktikan kalau dia survive di negaranya dan bisa menciptakan market sendiri masalah kedua pengusaha itu setelah dia bisa bikin prototyping produk adalah dia bisa menemukan market produknya ya kan kalau misalnya si Ricky Elson atau para penelit prototype yang lain itu bisa bikin produk massal satu terus kedua bisa jadi produk yang memiliki market marketnya sendiri nah baru bisa bersaing dengan Elon Musk karena masalahnya buat mas Ricky juga dan para penemu prototyping produknya yang lain produk mobilisik yang lain emang marketnya udah ada di Indonesia sebentar kak ini ya saya lupa nih saya kutip lagi ya boleh tahun tahun 2015 merupakan tahun yang mungkin tiba akan bisa dilupakan oleh seorang penggemar dan pemerhati mobil istrik di Indonesia termasuk salah satu sosok yang jadi pemerkasa pemrakarsa mobil istrik di Indonesia yang ini Ricky Elson oke Ricky Elson itu yang membuat mobil serot tadi karena pada 2 Agustus 2015 itu yang mau tersebar wacara-nya bahwa mobil istrik akan menjadi proyek dari Bahalan Iskan yang which is tadi Menteri BUMM dan tersebar wacara bahwa mobil istrik yang juga proyek dari Bahalan Iskan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah lewat Ketala Sud Direkturat Penyedikan Timbata Pidana Kasus Kejabung hmm nice mungkin ini ada impactnya dari kasus saya gak ngerti kenapa tiba-tiba Kejabung yang bermain di sini tapi mungkin pada dasarnya dulu kan sempat Pak Dalam Iskan itu kena kasus korupsi waktu itu tapi ini that's the different the different things kalau menurut saya masalah hukum yang lanjut aja masalah hukum ini masalah inovasi karena memang karena memang saya pikir dari dulu lah mau eranya tak siapa tak siapa ini saya pendapat subjektif ya oke karena subjektifitas melahirkan sebuah subjektifitas subjektifitas menurut temenu akan melahirkan sebuah subjektifitas seperti yang kita tekankan ini bisa-bisanya hanya pemerintah mencari berbagai alasan untuk mematikan inovasi dari rakyatnya sendiri kalau menurut saya seperti itu entah itu regulasi atau masalah hukum apalah ini saya agak maaf saya agak jengkel karena saya ya unis banget loh dan ketika kemampuan rakyatnya sendiri tidak dipercaya oleh pemerintahnya sendiri padahal basicnya pemerintah itu setiap 5 tahun sekali itu mengenai suara rakyat seperti itu loh Pak itu Kak Bayu coba deh punya pendapat sendiri gak mengenai hal ini ini kita lihat ini contoh nyata loh dan ternyata Rike Alson pun dalam tanda kutip dimatikan inovasinya nah itu hal yang pertama yang perlu kita cermati lagi kondisinya yang kedua manusia tertarik buat ngebual Rike Alson habis ini dia lokasi di mana sih belum gak bilang ya nanti kita cari aja kontaknya di twitter kan ada mungkin di facebook kan waktu itu menggaung-gaungkan kan konsep ini karena tetap saya juga melihat Indonesia ini masalah birokrasinya sangat pelik dalam artian satu pejabat ingin membantu menaikkan misalnya salah satu industri aja gak cukup karena dia mungkin di atas punya musuh ya kan ya kayak gitulah it's about birokrasi birokrasi di Indonesia sangat pelik sangat banyak pemainnya gitu pemain tapi yang jelas ini kan ada peluang ini Januari nanti rencana kan LMAX timnya datang di sini kan dan mungkin sejak 2021 setelah era covid ini mungkin selanjutnya berada ramah mobil listrik nah yang perlu kita cermati sendiri sekarang adalah ya nanti di saat era itu mulai naik di Indonesia yang kita belum tahu tahu nyerapan nah apakah Ricky Elson atau teman-temannya bisa akhirnya pulih tangan bisa rise up kan rise up civilization kayak game banyak iklannya di mana-mana tapi ya apakah bisa atau enggak nah ini nanti kita saksikan aja apalagi kita kan kita kita ini terus lah kita analisis terus berita-beritanya dari apa kita lihat perkembangannya mobil listrik menurut saya sih perlu dikawal terutama sama orang-orang kayak Alfa yang memang sangat interes ya dengan mobil mobilnya itu interes kan apalagi teknologi interes apalagi mobil listrik gabungan mobil dengan teknologi mobil listrik masa depan tapi saya tidak bisa dibilang ekspert ya iya tapi kan kita saya ada interest ada keterkarukan disini dan walaupun memang tidak ahlinya tapi saya mengeksplor lah nah itu juga itu juga salah satu alasan kenapa kita bikin podcast ini kan biar kita ada ruang-ruang publik untuk diskusi isu-isu teknologi isu-isu inovasi benar-benar ya kan yang nantinya bahkan mungkin bisa orang-orang yang sebelumnya inovator yang menemukan hal-hal baru seperti mobil listrik nanti kita undang disini biar mereka bisa cerita kan benar banget karena kita perlu sebut pandang mereka sebagai inovator dan yang memang kena masalah kemarin ya maksudnya yang memang di lapangan gitu kalau kita mengasumsi terus gak bisa habis pak benar-benar asumsi sih ya nah itu dia ya mungkin kayaknya podcast hari ini kita akhirin disini oke sebentar dulu tapi oke ini masih ada masih penasaran ya oke oke menyikapi kedatang Pesla Januari oke seperti apa kak apakah berpengaruh positif sekali lagi untuk Indonesia ataukah hanya mematikan inovasi-inovasi anak bangsa atau ini adalah sebuah upaya dari pemerintah dalam menyikapi sebuah penguang atau seperti apa lah pokoknya kata-kata terakhir sebelum kita tutup hari ini oke kalau menurut saya ini penguang terkait dengan seluruh bahasa keuntungan yang akhir-akhir nanti bisa dihasilkan oleh masyarakat atau pemerintah di dalam kerjasama investasi ini tapi overall menurut saya ini adalah suatu peluang untuk meningkatkan jumlah apa ya pertama untuk membangkikan industri ini di Indonesia industri dari pabrik nikah itu sendiri kan akan sangat naik yang kedua juga untuk memberikan angin segar bagi industri mobil listrik sehingga mempercepat pembangunan nifasuk tur jadi nanti mobil-mobil anak bangsa mungkin bisa terbuka kemarin nah mungkin disitu aja sih kalau dari saya siap siap oke mungkin oke pertama sebelum juga kita maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau misalnya ada perkataan yang kurang nyaman kobrol tidak kurang nyaman segala macemnya dan pendapat-pendapat saya dan kabarnya juga ada sisi sisi aktifitasnya kalau pendapat opini pribadi aja misalnya tadi saya bilang dengan terang-terangan itu pemerintah mematikan inovasi segala macem tidak ada maksud lain selain memang ini pendapat saya menyikapi hal tersebut seperti itu jadi mungkin kalau misalnya teman-teman memiliki pendapat yang lain bisa didiskusikan mungkin karena memang seperti yang minggu sebelum ya diskusi harus diskusi akan berjalan berdasarkan dari subjektifitas-subjektifitas yang kita diskusikan nanti dari diskusi itu bisa melahirkan objektifitas dan objektif objektif sorry objektifitas dan kita itu bisa diantar sebagai subjektifitas dan mungkin kalian memiliki subjektifitas tersebut dan itu semua tidak akan ada habis-habisnya jadi diskusi akan selalu berjalan seperti ini berjalan seperti itu mungkin itu aja sih oke ya luar biasa dari Alva dikasih sama sukanya dan sampai jumpa berikutnya selamat menikmati